Intro Sebelum nonton video ini pastiin Lo udah subscribe, like, comment, and share video ini Terus jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya Hey everyone Lo tau gak sih sekarang itu adalah Jam Jam setengah satu malam Dan di jam setengah satu malam ini Gue berencana buat bikin Story plus mask time lagi Kayak kali ini Gue mau pake masker dari Nauti Dan gue udah coba yang Menta Menti Dan menurut gue ini sedikit dupenya Masker Lush gue Cuman bedanya Kalo ini, kalo dia ini ada bau tehnya Perasaan mintnya tuh kuat banget Jadi feelnya tuh sama persis Kayak lo pake Lush Jadi it's a plus pokoknya Oke, gue akan ambil Gue suka bahasa masker bubuk Sumpah Nah, gue akan campurin sama rose water Rose waternya ini Lo bisa langsung pakein di muka Lo bisa rutinin Dan ini bagus banget buat kulit Dan lo bisa juga campurin ke masker Nah, kalo sekarang gue akan campurin ke masker Bisa gue buka gak? Ah, gue buka aja kali Enak banget balunya Lo kalo mau cobain feelnya pake Lush Lo cobain ini nih Feelnya sama Kayak ini pas 0030 Kayak ini ya Masker gue Dia vegan Dia alkohol free Dia paraben free Dia bisa buat Marmal too oily And acne film skin Gue udah cobain ini Semarang ini Dan emang rasanya Pas dipake tuh kayak Mint banget gitu loh Terus Dipakainya fresh banget Persis banget Kayak lo pake Lush Ini kayak localnya Lush Sumpah gue takut banget Pertuang gue keluar Gue lagi maskeran Dan Video Malu aja Jadi pada Story plus mas time kali ini Gue mau cerita Jadi dulu Waktu Sambil ulang tahun Jadi gue kan nikah tuh tanggal 31 ya Gue nikah tanggal 31 Juli Nah terus Tanggal 24 Agustusnya Sambil ulang tahun Nah gue tuh Gak punya pelan apa-apa Ngerti gak sih? Karena kan kita sibuk Ngurusin nikahannya Jadi Kayak gak Gak kepikiran Untuk kasih surprise Gitu gitu loh Cuman Gue pengen Tahun pertama nikah kan Ini pengantin baru Ya kalo udah gak ada surprise Akhirnya Pas gue lagi honeymoon Gue memutuskan untuk booking hotel Gue booking hotel Gue udah gerawat Gue lumayan pricey gitu kan Pokoknya gue udah booking balon helium 20 gigi Gue beli kue Ya kan? Gue beli kue Apa gitu? Kue yang Kue yang Cakep gitu loh Bentukannya Gue panggil temen-temen gue Suruh bantuin gue Buat ngehias Kamarnya Pakai bunga mawar Jadi temen-temen gue tuh Satu-satu Udah gue kasih job gitu Oke Lo beli bunga mawar Lo ngurusin kue Lo ngurusin balon Semuanya udah gue kasih job Pada dateng deh Ya kan? Nah bunga mawar yang gue maksud tuh Kelopak-kelopak gitu Cuman Gue kan gak ngerti ya Gue gak pernah surprisein orang Pakai kelopak bunga mawar Temen gue dateng Terus temen gue Bawa Kayak satu kantong gede gitu Kelopak bunga mawar Dia beli di kuburan Gue farno banget sumpah Cuman kayak Ah yaudah Udah-udah Kita sebar tuh Di semua tidur Kita sebar di karpet Dengan sangat bego Ternyata gak sih Aduh cepet monyet Hai parkur Kan ada yang gue tugasin Buat beli balon kan Ternyata Gue udah beli balon 20 biji Ternyata balonnya gak boleh masuk hotel Jadi balon gue di luar Mau nyambut sami di luar Akhirnya gue minta balon Bagian housekeepingnya ya Gue minta balon sama dia Terus dikasih gitu loh Kayak ada bekas acara-acara sebelumnya gitu Yang mereka kempesin Terus mereka simpen Terus udah dong Pas mereka dateng buat ngasih balon Terus mereka liat di tempat tidur Tuh ada bunga mawar gitu Terus mereka ambil Terus pas mereka ambil Ternyata bunga mawarnya Stain di spray Jadi spraynya warna merah-merah Semua kena bunga mawar gue Doong Gue gak kepikiran Sumpah Gue gak kepikiran Aduh mega banget gue sumpah gue gak kepikiran Ya pantesan ya orang-orang tuh Pada nyebar bunga mawar Tuh bunga mawar yang kain Iya gak sih Gue gak kepikiran tuh Kalo misalnya gue beli Gue sebarin tempat tidur yang berwarna putih Akan stain dan akan merah-merah Gue panik tau gak sih Beb Sumpah lo bayangin ya Gue harus bayar hotel semahal itu Gue baru banget honeymoon Gue kan gak minta sama-sama kami kan Saat itu Karena kan ini surprise Ya kali gue sama-sama Terus dia bilang gini Wah ini gimana nih mbak Bunga mawarnya merah-merah gini di kasut Terus pas diliat di karpetnya Karpetnya juga merah-merah Kena bunga mawar lo bayangin Jadi gue harus ganti karpet Gue harus ganti Spray yang berwarna putih Dan gue gak tau harinya berapa Gue gila banget deh Akhirnya diomongin Bentar ya mbak Saya ngomong sama manager saya dulu Terus rame deh sedunia Manager mau dateng ke kamar gue Mau ngeliat stain merah Dari bunga mawar ke goblokan gue Terus akhirnya Mereka bilang Wah mbak ini harus ganti sih Untuk spraynya aja itu 3,8 Terus untuk karpetnya Wah ini harus diomongin dulu sih mbak Kita gak tau Wah bayangin Jadi ini peringatan dan pelajaran Untuk kalian Kalo mau surprisein orang Dan pake bunga mawar asli Tolong Terus gue bilang Yaudah mas ini ganti aja dulu Spraynya Soalnya kan udah mau malam kan Udah dateng juga Masa segagal itu Terus gue bilang Yaudah kami coba cuci juga dulu Dari gitu Pake pemutih Tapi saya yakin sih Kalo ini tuh gak bisa Dicopot dong spraynya Pas dicoprot Eh coprot Pas dicopot kan depan gue kan Pas dicopot spraynya diangkat Pas spraynya dibuka gitu Ini kan kasur Terus disini ada alasnya Terus baru spray gitu kan Ternyata Di alasnya itu Ada bekas darah orang Jiji banget gak sih Terus gue langsung kayak Oh ini kesempatan gue Ini kesempatan gue Terus akhirnya gue langsung kayak Mendelik gitu Terus gue ngelotot gitu Terus gue kayak Apapahan ini Saya karena spray Kena bunga mawar yang wangi Saya harus ganti Tapi ini ternyata Di bawah spray saya Ada darah orang Ngamuk-ngamuk gitu Padahal maksudnya Biar bunga mawar yang wangi Tapi emang bener dong Kalo bunga mawar Kalo warna dari bunga mawar Itu kan indah Tapi kalo warna dari orang Itu kan gak indah Gizi banget Terus akhirnya Gue bilang Coba kalo misalnya Ini gak ada kejadian bunga mawar saya Saya akan tidur bersama Dalamnya tersebut Gue Aduh perikmat gue ketawa sendiri Dia langsung kayak Oh iya iya mbak Maaf mbak Terus akhirnya langsung diomongin Sama manajernya kan Terus mungkin manajernya Mungkin manajernya mikir kayak Wah masuk akal juga nih cewek Terus langsung kayak Yaudah mbak Alasnya kita ganti Terus mbak gak usah ganti Karpet dan itunya Ya gue manggil samunya Itu gini Gue whatsapp dia gitu Tapi kayak gue udah bikin Kayak skartu gitu Aduh najang banget Gue gak ngerti Maksudnya itu kayak deting-deting Gue belum nyanat Jadi kayak Masih kepikiran Every detail gitu loh You are invited To room Berapa-berapa At hotel Apa-apa Terus dia langsung kayak Otele Sumpah gue Suka banget pake masker ini Dia Ini sambil gue pake masker Sumpah ketiup-tiup Tipas angin Ingin banget Bener Lo kalo pake masker ini Lo berhasil di salju Dan ini gue udah ke Tiga kalinya pake Gue pengen-pengen Rutinin juga sih Ini buat jerawat gue Nah jadi Jadi itu bisa jadi pelajaran sih Jadi kalo kalian pengen Surprisin suami Kalian Di hotel Yang pertama Yang harus kalian lakukan adalah Tanya sama hotelnya Boleh gak bawa balon helium Terus yang kedua Kalian harus beli Bunga war palsu Jangan asli Jangan dari kuburan Bego banget Alright guys So that's it For today's video Thank you so much For watching See you guys On my next video Bye-bye Bye-bye